Terusan Ketiga Api di Bukit Menoreh, Kemelut Lembah Merapi Merbabu, karya Arief Usman. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-113. Selamat mendengarkan. Seharusnya lah, persoalan seperti ini bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Aku juga tidak menyetujui cara-cara kekerasan seperti yang sedang terjadi. Semuanya telah terlanjur Raden, sakit hati kami tidak bisa terhapuskan. Sudah berkali-kali kami disakiti dan dikhianati, ini waktunya kami membalas perlakuan kalian, orang-orang Mataram yang tidak tahu diri. Raden Wanajati hanya menghela nafas baginya. Meskipun ia mengakui dirinya sebagai kaula Mataram, akan tetapi tuduhan Rara Taraswati tidak pada tempatnya. Sebagai seorang kaula Mataram, ia hanya menerima getah dari berbagai persoalan yang timbul akibat carut-marut perebutan kekuasaan. Namun sebagai kaula Mataram pula, ia menyadari bahwa di pundaknya lah sepercik kecil tanggung jawab kelangsungan Mataram juga dibebankan, maka ia harus bertanggung jawab pula untuk menegakkan Mataram sekecil apapun usahanya. Karenanya, jika lawan di hadapannya jelas-jelas memusuhi Mataram, maka tugas menghapus orang yang memusuhi Mataram seketika melekat di pundaknya sebagai seorang kaula Mataram yang memiliki kelebihan-kelebihan. Menyadari hal tersebut, Raden Wanajati pun bersiap untuk memulai pertarungannya dengan Rara Taraswati. Baiklah, Nyi, sepertinya kita memang berseberangan. Mohon jangan salahkan aku jika aku harus berbuat keras dan tegas untuk memastikan bahwa Mataram tetap tegak berdiri. Silahkan, Raden, aku pun berniat kurang lebih sama denganmu. Panaraga lebih berhak berdiri sebagai sebuah kerajaan utuh yang setara dengan Mataram sementara bagiku kekuasaan Mataram sudah usai karena dipenuhi cacat dalam kekuasaannya. Raden Wanajati hanya mengangguk kecil. Rara Taraswati tentu memiliki pemahamannya sendiri tentang apa yang dilakukannya. Mereka bisa berbantahan terus-menerus jika dikehendaki. Tetapi, persoalan mungkin akan semakin rumit dan berbelit-belit sementara di sekitar mereka orang-orang lebih memilih mengadu kerasnya tulang dan liatnya otot untuk secepatnya menuntaskan permesalahan, lalu buat apa mereka berdua memperpanjang perdebatan lagi. Aku akan mulai, Nyi kata Raden Wanajati memberi peringatan. Silahkan, Raden, mudah-mudahan kau tidak keberatan melawan seorang perempuan, jawab Rara Taraswati. Raden Wanajati pun secepat kilat bergeser dan menyerang Rara Taraswati yang tampaknya telah bersiap dengan kuda-kudanya yang kukuh. Serangan Raden Wanajati sangat cepat, ia menyandarkan diri pada kelincahan pada kedua kakinya untuk menyerang lawannya, maka sebuah sapuan kaki kanannya yang mendatar di pinggang segera terlontar ke arah Rara Taraswati. Rara Taraswati pun ternyata bukan anak kemarin sore. Ia bergeser selangkah ke belakang dan berputar dengan sangat cepat, mengirimkan tendangan balasan menuju lutut kiri Raden Wanajati yang menjadi titik tumpu serangan kakinya. Serangan itu dipatahkan oleh Raden Wanajati yang menarik dengan cepat kakinya yang menyerang Rara Taraswati dan menghujamkannya ke bawah sehingga kaki Rara Taraswati yang menyerang lutut kirinya terhenti oleh betis kanan Raden Wanajati. Benturan pertama itu membuat keduanya sama-sama dapat mengukur bahwa mereka sedang berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh. Rara Taraswati pun kemudian kembali mundur selangkah sebelum melancarkan serangan berikutnya dengan kecepatan yang meningkat. Raden Tenggulun melirik sekilas pertarungan antara istrinya dengan Raden Wanajati. Ia bersyukur bahwa dirinya memberi ruang untuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga sebelumnya. Nelurinya benar, mereka ternyata memiliki lawan tambahan lebih dari apa yang mereka perkirakan. Kini, istrinya pun harus ikut terjun dalam pertempuran. Semoga dalam waktu yang tidak terlampau lama, para putut jala tunda akan melanda padukuhan induk ini. Jika tidak, kekuatan menoreh akan lebih sulit dikikis. Jumlah mereka terasa semakin banyak setiap saat membatin Raden Tenggulun di antara dahsyatnya pertempurannya dengan Kigede Menoreh yang masih sangat tangguh di usianya yang sepuh. Sementara itu, dengan berhadapannya Raden Wanajati dan Rara Taraswati membuat Rara Wulan kembali urung terjun ke arena pertempuran. Ia kembali termangu mengamati pertarungan demi pertarungan yang ada di halaman. Kedatangan orang-orang Kalireja sedikit memekarkan harapan karena tampaknya mereka berpihak pada menoreh. Di sisi lain, pertarungan Kijayaraga melawan dua orang yang mengiringi Raden Tenggulun tampak sedemikian dahsyat pula. Sebut namamu orang tua, kau sungguh menyebalkan dengan kemampuanmu. Seru Kimiswa yang tampaknya menjadi tegang menyadari bahwa lawannya benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Namaku Jaya Raga, siapakah dirimu bagi Kigede Menoreh? Aku adalah kawan berlatih dan bertanding baginya. Saudara seperguruan maksudmu, tetapi aku tidak melihat ciri-ciri yang menyerupai dari olah gerak Kanuraganmu dengan Kigede Menoreh. Tentu saja bukan, jadi siapa kau baginya? Aku adalah lawan berat Kigede dalam bertanding mulmulan. Persetan Kijayaraga tertawa karena berhasil mengganggu kedua orang yang menjadi lawannya di tengah dahsyatnya mereka mengadu Kanuragan. Lalu siapa kalian? Aku juga ingin tahu calon korbanku. Sebenarnya lah, aku lebih suka mengadu kecermatan dalam bermain mulmulan daripada harus beradu Kanuragan seperti ini. Namaku Kijayar Guntara dan ini adik seperguruanku, Miswa. Perguruan kami ada di kaki Gunung Pawitra. Sudah kuduga, kalian tampak seragam dalam menggunakan ciri-ciri Kanuragan kalian. Apakah kalian tertarik mengganti adu Kanuragan dengan adu mulmulan? Tutup mulutmu tua bangka, aku tidak tertarik apapun ucapanmu. Hei bukankah kau juga demikian, apa maksudmu? Kau pun sudah tua bangka, persetan, kau jauh lebih tua dariku. Jaya Raga, jangan banyak bicara. Menyerahlah bentak Kijayar Guntara dengan marah karena Kijayaraga terus mengganggunya dengan berbagai kata-kata. Jangan dengarkan dia lagi kakang, mari kita gunakan salah satu gerakan kebanggaan perguruan kita, selaki Miswa yang juga mulai geram melihat tandang Kijayaraga. Kijayar Guntara mengangguk, ini adalah sebuah kelebihan bagi mereka. Karena bertarung bersama dengan saudara seperguruannya, mereka memiliki banyak keselarasan dalam memahami inti dari ilmu perguruan mereka dengan sangat mendalam. Dengannya, mereka pun mampu melatih dan memiliki gerak-gerak khusus yang dapat digunakan untuk menjebak lawannya tanpa perlu bersiap-siap atau menggunakan aba-aba terlebih dahulu. Maka tidak berapa lama kemudian, keduanya telah menyerang Kijayaraga dengan sangat dahsyatnya. Jika sebelumnya baik Kijayar Guntara maupun Kimiswa merasa segan bertempur berpasangan, tetapi kini perasaan itu sudah tersingkir dengan sendirinya. Lawan mereka kali ini sangat mumpuni sehingga dalam tingkat serangan yang sedemikian tinggi, ia tetap mampu mengimbanginya. Kijayaraga sendiri mendapati perubahan serangan kedua kakak beradik seperguruan itu dengan hati-hati. Kini keduanya selalu berusaha bergeser sehingga Kijayaraga ada di antara mereka berdua. Lalu dengan keadaan tersebut, keduanya akan membagi serangan secara serentak dengan paduan gempuran di bagian atas dan bawah agar dapat melumpuhkan Kijayaraga. Serangan itu disertai berbagai gerak tipu yang cukup menyulitkan pula sehingga beberapa Kijayaraga harus menerima pukulan dan sapuan kaki yang hampir mengenai bagian-bagian penting tubuhnya. Kijayaraga tidaklah mudah kehilangan akal. Dengan serangan yang sedemikian padu dari lawannya, Kijayaraga dengan cepat meningkatkan kecepatan gerak serta pemusatan tenaga cadangannya agar dapat mengimbangi gempuran ilmu kanuragan kedua lawannya. Gerakan-gerakan mereka kini mulai sulit dikenali oleh mata wadak, terutama oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan pengamatan batin yang tinggi. Namun tampaknya masih sulit untuk mengetahui akhir dari pertarungan ketiga orang dalam satu lingkaran tersebut, karena ketiganya masih tampak sangat tangguh. Rara Wulan masih mengamati dengan sangat cermat pertempuran di halaman rumah Kijayaraga menoreh. Dalam waktu beberapa saat, tampak hal yang mulai mengkhawatirkan baginya. Kijayaraga menoreh tampak mulai kesulitan mengimbangi Raden Tenggulun. Orang yang mengaku mendukung panaraga itu begitu tampak mumpuni dalam melancarkan serangan-serangan yang ngedap edabi, meskipun kemampuan Kijayaraga menoreh juga masih sangat mumpuni. Tetapi sebenarnya lah usia Kijayaraga menoreh tidak lagi mendukung. Kijayaraga mulai tampak bergeser menjauhi halaman tengah rumahnya dan semakin mendekat ke pintu peringgitan di mana Rara Wulan berada di baliknya. Raden Tenggulun sendiri mengakui dalam hati, Kijayaraga menoreh sungguh tangguh tanggon. Ia bisa membayangkan di usia yang lebih muda, tentu Kijayaraga menoreh sangat cakep dan terbilang mampu duduk cukup sejajar dengan beberapa nama-nama besar yang pernah menghuni dunia kanuragan di telatah Mataram. Bahkan pada saat Kijayaraga menoreh tampak mulai bergeser surut, Raden Tenggulun masih tampak begitu waspada dan hati-hati, tidak ingin terpancing semakin menjauhi regol dan makin masuk ke halaman rumah Kijayaraga menoreh. Raden Tenggulun yang sangat cermat memperkirakan bahwa untuk beberapa saat, gerak mundur Kijayaraga menoreh yang tampak setapak demi setapak adalah upaya lawannya untuk menjebak dirinya terpisah cukup jauh dari kawan-kawannya. Karenanya, beberapa kali Raden Tenggulun menahan langkahnya untuk tetap mendekat Kijayaraga menoreh. Tetapi, jika ia tidak menapak maju, justru Kijayaraga menorehlah yang melangkah ke depan. Tidak berapa lama kemudian, Raden Tenggulun mulai mampu menduga dan menyimpulkan bahwa sebenarnya lah Kijayaraga menoreh mulai mengalami kesulitan menghadapinya. Jika memang demikian, aku akan mendesaknya hingga ke dinding rumah, lebih mudah untuk meringkusnya jika Kijayaraga telah terpojok membatin Raden Tenggulun mereka reka rencananya. Keadaan Kijayaraga menoreh yang mulai terdesak sempat menjadi perhatian Kijayaraga. Ia beberapa kali melemparkan pengamatannya ke arena pertarungan Kijayaraga menoreh melawan Raden Tenggulun. Jangan-jangan, penyakit di kaki Kijayaraga mulai kambuh, membatin Kijayaraga. Aku harus cepat menyelesaikan pertarunganku agar keseimbangan-keseimbangan bergeser. Jangan sampai rara wulan terpancing untuk keluar bertempur, katanya lagi di dalam hati. Sekilas, Kijayaraga mengamati pertarungan antara Raden Wanajati melawan rara Taraswati. Sepertinya keduanya masih berimbang dalam tahap awal pertarungan mereka. Kijayaraga merasa tidak perlu mencemaskan Raden Wanajati sekarang. Sedikit lebih jauh yaitu di sekitar Regol, bantuan Kiedemang Kalireja dan para pengawal Kalireja pun tidak mengecewakan. Mereka mampu membuat perbedaan-perbedaan. Empat orang yang mengiringi Raden Tenggulun dan sebelumnya telah mengamuk serta menekan para pengawal Kigede Menoreh yang ada di halaman itu kini mulai terkurung dan harus benar-benar mengerahkan kecermatan mereka melawan musuh yang jauh lebih banyak. Kiedemang Kalireja sendiri mampu mengikat salah seorang di antaranya dalam pertarungan dahsyat, sementara tiga orang lainnya terkurung oleh para pengawal Kalireja dan orang-orang menoreh yang bahu-membahu menahan serangan mereka. Yang tampak sangat dahsyat sekarang ini adalah pertarungan Kitalang Putih melawan Sangga dan Sarungga. Ketiganya tanpa ragu-ragu telah memasuki pertarungan dalam tingkat sangat tinggi. Mungkin mereka telah lebih dahulu saling mengenali kekuatan ilmu kanuragan masing-masing sehingga tanpa ragu langsung bertempur dalam tingkat yang sangat tinggi. Entah apa yang dahulu terjadi di antara mereka, tetapi setidaknya urusan mereka menjadi pembeda di pertempuran ini membatin Kijaya Raga demi melihat Kitalang Putih benar-benar tidak setengah-setengah menghajar Sangga dan Sarungga. Kijaya Raga sudah pernah melihat pertarungan Kitalang Putih melawan Agung Sedayu. Saat itu, Agung Sedayu cukup kerepotan dengan aji milik Kitalang Putih yang memiliki landasan unsur dari tanah. Mungkin dalam waktu yang tidak berapa lama, Kitalang Putih akan menggunakannya pula. Sementara, Sangga dan Sarungga tampak sedemikian tegangnya melayani kemarahan Kitalang Putih yang sepertinya sangat tersinggung dengan berbagai ucapan mereka sebelumnya. Kitalang Putih sangat pemarah. Kali ini aku sangat mensyukuri sikap itu karena menguntungkan. Tidak bisa dibayangkan bila orang-orang Kalireja justru berpangku tangan atau justru bersikap berseberangan terhadap kami. Mudah-mudahan kemarahannya tidak membutakan penalarannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh Sangga dan Sarungga. Membatin lagi Ki Jayaraga menilai pertempuran di hadapannya. Sesudah menilai sekilas pertempuran di sekitarnya, Ki Jayaraga pun memusatkan perhatian pada kedua lawannya yang tangguh. Ia berniat menaikkan kembali tekanan pada kedua lawannya selapis lebih tinggi. Karenanya, Ki Jayaraga mulai menukik semakin dalam kepada olahkanuragannya. Unsur air, tanah dan api pun mulai ia rambah dalam pemusatan tenaga cadangannya. Kini bukan saja gerakannya semakin lincah, tetapi udara yang mengiringi serangan Ki Jayaraga mulai diselimuti oleh uap air yang terasa panas membara. Sementara kedudukan kokoh Ki Jayaraga di atas tanah mulai sulit digoyahkan. Jika ia sudah menapak maka sulit sekali untuk dapat digetarkan mundur. Ki Ajar Guntara dan Ki Miswa yang menjadi lawannya pun mengakui bahwa orang-orang Linui di Menore sebagaimana yang diungkapkan Ki Ageng Lawang Geni bukan persoalan sederhana. Mereka benar-benar adalah orang pilih tanding yang telah menghilang dari dunia kanuragan karena alasan-alasan mereka sendiri. Namun dalam pertarungan, mereka tetaplah orang-orang yang sulit dicari bandingannya. Tanpa sadar, kedua kakak beradik dari satu perguruan yang berdiam di kaki Gunung Pawitra telah menggunakan tingkat tertinggi dari ilmu perguruannya hingga hampir ke puncak. Serangan-serangan mereka yang sangat padu dan saling mengisi yang sempat membuat Ki Jayaraga sedikit kesulitan kini semakin tidak terlihat lagi oleh mata wadak. Namun pengamatan Ki Jayaraga masih mampu mengamati gerakan keduanya sehingga secara umum, Ki Jayaraga selalu mampu menangkis atau menghindar dari serangan kedua lawannya. Ki Ajar Guntara sendiri tidak habis pikir. Beberapa waktu lalu, ia merasa jumawa saat orang-orang dari perguruan Jalatunda memberinya beberapa pujian mengenai pekembangan ilmu kanuragan dari perguruannya yang berkembang pesat, tidak kurang dari Ki Ageng Jalatunda sendiri menyampaikan pujian tersebut meskipun tidak secara langsung dan hanya melalui pesan yang disampaikan oleh murid-muridnya saja. Tetapi pujian tersebut telah membuat kepercayaan dirinya sedemikan meningkat. Demi menunjukkan harga diri perguruannya, dengan penuh percaya diri, Ki Ajar Guntara menjawab sayembara yang diumumkan di Panaraga untuk menangkap seorang prajurit Mataram berpangkat rangga yang bernama Agung Sedayu. Baginya, tugas itu hanyalah tugas sambil lalu yang bisa diselesaikan sekejap mata. Namun kenyataan berkata lain, begitu peliknya persoalan dalam menangkap Agung Sedayu itu sendiri, bahkan saat ia berkesempatan bertemu langsung dalam kesempatan pertama, ia justru disesatkan oleh ilmu semu Agung Sedayu. Kini, masih di Menoreh, Ki Ajar Guntara kembali tidak habis pikir bahwa dirinya kembali harus membuang-buang waktu dan tenaga menghadapi seseorang yang mengaku bernama Jayaraga, sebuah nama yang sama sekali tidak dikenal dalam dunia kanuragan, namun telah membuatnya kesulitan, seolah-olah ilmu kanuragan dari perguruannya hanyalah sebuah ajijaya kawijayan mentah yang baru saja dikuasai oleh anak ingusan. Bagaimana tidak, bahkan dengan Kimiswa, adik seperguruannya yang pernah melanglang buana hampir ke seluruh kadipaten di Bangwetan hingga namanya cukup disegani, ternyata di sisi barat Mataram ini, seseorang yang sama sekali tidak dikenal namanya telah membuat mereka kesulitan bersama-sama sekaligus. Apakah kami harus membenturkan ilmu puncak perguruan kami, membatin Ki Ajar Guntara demi merasakan desakan-desakan hawa panas yang mulai menyakitkan di kulitnya akibat dari serangan-serangan lawannya. Berbagai gerakan khusus dari perguruannya ternyata mampu dihadapi oleh Ki Jayaraga. Ki Ajar Guntara sekali lagi menimbang-nimbang dengan sangat seksama. Nah, apabila keadaan semakin tidak menguntungkan, terbuka kemungkinan bahwa satu-satunya penyelesaian di antara mereka adalah dengan mengadu Aji Pamungkas. Di sisi lain, Rara Taraswati pun cukup terkejut dengan tandang Radenwana Jati yang sedikit lebih muda darinya tersebut. Meskipun ia sempat mereka-reka kemungkinan tingkatkanuragan murid dari Ki Talang Putih dari cerita Sangga dan Sarungga, namun ternyata saat berhadapan langsung dengannya, Rara Taraswati makin terheran-heran demi merasakan betapa tangkasnya Radenwana Jati. Ilmu menghilangkan bobot milik Radenwana Jati cukup mumpuni sehingga beberapa serangan Rara Taraswati harus menyapu angin dengan sia-sia. Radenwana Jati sendiri tidak tinggal diam. Beberapa sapuan kakinya telah menyambar dengan dahsyatnya sehingga beberapa kali Rara Taraswati harus melakukan gerakan menghindar yang lebih dari sekedar memiringkan atau merendahkan tubuhnya. Bahkan sesekali, Rara Taraswati harus membenturkan tangannya ke serangan kaki Radenwana Jati yang dahsyat. Meskipun Rara Taraswati adalah seorang perempuan, namun kuda-kudanya pun sangat kokoh sehingga beberapa benturan yang terjadi tidak membuatnya surut ke belakang, bahkan getaran dari benturan mereka cukup menyakitkan pula bagi Radenwana Jati. Keadaan pertarungan antara Rara Taraswati dan Radenwana Jati masih dikatakan seimbang saat mereka terus mendaki lapisan demi lapisan ilmu kanuragan mereka semakin tinggi. Namun di sisi lain, justru Kigede menoreh yang terus-menerus tampak kesulitan. Raden Tenggulun yang menjadi lawannya telah merambah pada penggunaan Aji Jaya Kawijayan yang mumpuni. Tubuhnya tampak mulai dibasahi oleh keringat. Ternyata, keringat yang berupa unsur air adalah landasan bagi ilmunya. Tidak heran karena kabarnya di sekitar Gunung Pawitra terdapat banyak petirtaan, jadi kemungkinan besar perguruan Jalatunda memang besar dari landasan sifat-sifat air. Butir-butir keringat yang membasahi tubuh Raden Tenggulun kadang terlontar bersamaan dengan serangan dari dirinya. Butir-butir keringat itu ternyata bukan sekedar titik air belaka. Namun butir keringatnya ternyata telah mampu membeku dengan sangat cepat sehingga menjadi butiran es yang sedemikian tajam dan menjadi penambah daya gempur dari serangan Raden Tenggulun yang sebenarnya. Kigede menoreh sudah mulai merasakan titik-titik air beku yang sering menghujam ketubuhnya mengiringi serangan Raden Tenggulun. Meski serangan Raden Tenggulun bisa dihindarinya, namun butir-butir air yang beku itu mampu mampir di kulitnya, rasanya sangat perih dan menyakitkan. Apalagi butir-butir air keringat yang membeku itu telah menempel di kulit Kigede pula selama beberapa saat, maka pedih dan perih yang dirasakan beserta gigitan hawa dingin yang menusuk terasa menyiksa ujung-ujung saraf di kulit Kigede menoreh. Seandainya Kigede menoreh memiliki ilmu kebal, mungkin ia dapat mengabaikan butir-butir beku yang terlontar kepadanya. Akan tetapi, Kigede menoreh tidak memiliki sejenis aji kebal apapun, maka yang bisa dilakukannya hanyalah meningkatkan daya tubuhnya dengan mengalirkan tenaga cadangan ke sekitar lengan dan bagian tubuhnya yang terbuka. Usaha itu masih mencukupi untuk mengatasi rasa perih di kulitnya saat ini. Tetapi, dengan terus meningkatnya lapisan demi lapisan serangan dari Raden Tenggulun, maka usaha Kigede menoreh saat ini akan sia-sia ke depannya. Kigede menoreh pun sadar, ia sedang memasuki jurang kesulitan. Beberapa pertimbangan melintas dalam pemikirannya, salah satu yang paling dipikirkannya adalah Rara Wulan dan Bayu Suandaya. Rara Wulan pasti sedang berdiri di balik pintu peringgitan mengawasi pertarungan di halaman itu dengan seksama melalui celah yang ada. Apapun yang terjadi, sebenarnya Kigede menoreh tidak menginginkan Rara Wulan sampai keluar dan ikut bertempur. Karena jika hal itu terjadi, tidak ada lagi yang melindungi Bayu Suandana di dalam rumah. Dengan demikian, maka Bayu Suandana akan berada dalam keadaan rapuh. Kigede menoreh tidak berani membiarkan kemungkinan terburuk sekecil apapun terjadi kepada Bayu Suandana. Karena Bayu Suandana sangatlah penting baginya. Sangat penting pula bagi keberlangsungan tanah perdikan menoreh. Kigede tidak akan menampik kemungkinan bahwa meskipun Bayu Suandana ada di dalam rumah, seseorang masih bisa menelusup masuk dan menawannya. Hal ini pernah terjadi pada Bagus Sadewa. Padahal pada saat itu, Bagus Sadewa tidur di bilik yang sama dengan Rara Wulan. Tetapi seseorang ternyata mampu menculiknya dari dalam bilik tanpa ketahuan. Karenanya, dalam keadaan seperti ini adalah sebuah keharusan bahwa Bayu Suandana selalu memiliki pendamping di sisinya dan kini satu-satunya yang tersisa dan masih ada di samping Bayu Suandana adalah Rara Wulan. Rara Wulan tidak boleh meninggalkan Bayu Suandana dalam keadaan apapun, termasuk bila menoreh telah terdesak. Mengingat keadaan Rara Wulan yang sedang mengandung pula, maka kesimpulan Kigede menoreh lebih menjurus kepada perintah agar Rara Wulan segera meninggalkan rumah sebelum keadaan semakin memburuk. Selagi Kigede menoreh masih menimbang masak-masak kemungkinan itu, Raden Tenggulun telah menekan dengan sedemikian kerasnya pertahanan Kigede menoreh. Kigede dengan tangguh terus menghadang serangan Raden Tenggulun seperti sebongkah karang yang tetap tegak dalam gulungan ombak. Namun, sebuah pukulan akhirnya telah mampir cukup telak di bahunya. Kigede menoreh terdorong ke belakang dan kini benar-benar telah merapat di pintu peringgitan. Kigede tiba-tiba menahan daun pintu dengan sebelah telapak tangannya sementara tangan yang lain meraba bahunya yang begitu nyeri. Rara Wulan benar-benar hampir meloncat keluar dari balik pintu. Tetapi ternyata pintu itu telah ditahan oleh Kigede sehingga tidak mampu dibukanya. Rara Wulan pun sadar bahwa Kigede menoreh melarangnya keluar. Rara Wulan hanya dapat menahan perasaan hatinya yang bergemuruh. Menyerahlah Kigede, semua akan menjadi mudah. Aku menjamin keselamatan Kigede sekeluarga. Asal Agung Sedayu mau menyerah dan kalian semua menyatakan diri ikut mendukung panaraga, ucap Raden Tenggulun dengan wajah terangkat sombong. Kau sedang bermimpi Raden, sahut Kigede dengan geramnya. Ku beri kesempatan sekali lagi Kigede. Aku tahu, ada sanak kadangmu di balik pintu, mungkin ada yang lain sedang bersembunyi di bilik mereka. Aku pun tidak ingin mereka terluka karena pertempuran ini, maka jalan termudah adalah menyerah. Kigede menoreh hanya memberi jawaban dengan gelengan tipis kepalanya. Tidak ada selintas pun dalam jalan pikirannya untuk menyerah begitu saja. Kalau begitu, besiaplah Kigede. Dalam beberapa gerakan, aku akan meringkusmu dan mengikatmu. Kemudian kami akan mengarakmu berkeliling padukuhan induk agar seluruh kau lah menoreh mengetahui bahwa kami sudah menguasai tanah perdikan ini, ancam Raden Tenggulun. Aku masih belum menggunakan tombakku. Raden, masih banyak yang belum kau ketahui tentang menoreh. Sahut Kigede menoreh dengan suara meninggi sambil menarik tombak pusaka dari pinggangnya. Raden Tenggulun menarik napas panjang. Kigede menoreh dengan tombak di tangannya telah lama menjadi pembicaraan di telatah Mataram. Sipat kandali yang dibanggakannya tersebut tentu tidak bermakna sembarangan pula. Pasti akan ada kekuatan yang tersimpan di baliknya apabila telah berada dalam genggaman pemiliknya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita terusan ketiga api di Bukit Menoreh, Kemelut Lembah Merapi Merbabu, karya Arif Usman. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.